Intro Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin Kali ini kita akan belajar masih di kemampuan kuantitatif Di subtes aritmetik dan aljabar Nah kita mulai dulu dari aljabar Di aljabar disini adalah yang diuji tentang kemampuan menghitung sederhana Dari sebuah persamaan matematika Tapi perlu dikatakan bahwa karena ini soal TPA Maka sebenarnya bukan soal matematika secara umum tidak Tetapi disini hanya diujikan tentang cara operasi sederhana Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh disini Kita punya 8 x 4 ditambah 5 x 6 Dibagi 3 ditambah 4 x 7 Nah untuk menyelesaikan soal yang seperti ini Disini tidak ada tanda kurungnya Maka kita mengikuti aturan internasional Apa aturan internasional? Bahwa yang diselesaikan pertama kali adalah tentu saja kali dengan bagi Kalau sudah baru diselesaikan operasi jumlah sama kurang Lalu bagaimana kalau ada operasi kali bagi atau tambah kurang dalam urutan yang berurutan Makanya yang diselesaikan adalah yang kiri dulu Nah kita lihat disini Disini ada 8 x 4 Berarti kita selesaikan dulu sama dengan 32 Kemudian ada 5 x 6 bagi 3 Mestinya yang kita selesaikan yang depan dulu 5 x 6 30 baru dibagi 3 yaitu 10 Yang terakhir ada 4 x 7 28 Sehingga 32 ditambah 10 ditambah 28 32 ditambah 10 adalah 42 ditambah 28 sama dengan 70 Maka jawabannya adalah yang 6 Lalu bagaimana dengan model aritmetik? Aritmetik ini biasanya dinyatakan atau disajikan dalam bentuk soal cerita Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut 7 tahun yang lalu Umur Faisal dan Mirza adalah 21 Apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2 banding 3 Berapa umur Faisal dan Mirza 6 tahun yang akan datang? Nah dalam setiap soal ini Yang perlu diperhatikan disini ada 3 waktu Yaitu 7 tahun yang lalu Saat ini dan 6 tahun yang akan datang Nah untuk memudahkan Maka kita akan menggunakan pemisahan Untuk lebih gampang Mirza kita singkat dengan M Faisal kita singkat dengan F Sehingga nanti ketika perhitungan sudah bisa langsung bertemu Yang pertama 7 tahun yang lalu Kalau F dan M adalah umur saat ini Maka 7 tahun yang lalu tentu saja F nya min 7 M nya juga min 7 Berarti kalau kita tuliskan F min 7 ditambah M min 7 Sama dengan 21 Atau kalau kita sederhanakan F plus M min 14 sama dengan 21 F plus M sama dengan 35 Nah kita perlu bersamaan yang pertama Berikutnya Kalimat berikutnya Apabila perbandingan umur Faisal dan Mirza saat ini adalah 2 banding 3 Maka bisa kita tuliskan F banding M sama dengan 2X banding 3 Kita menggunakan variable X karena ini adalah perbandingan Nah maka kalau persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan Maka akan diperoleh kalimat seperti F plus M sama dengan 35 F nya tadi adalah 2X M nya 3X Sehingga 2X plus 3X sama dengan 35 Atau berikutnya kita bisa nyatakan 5X sama dengan 35 Maka ketemu X nya adalah 7 Dengan demikian Maka umur Faisal saat ini adalah 2X X nya tadi 7 2 kali 7 berarti 14 Sedangkan umur Mirza adalah 3X 3 kali 7 21 Nah hati-hati disini yang ditanyakan adalah 6 tahun yang akan datang Maka umur Faisal dan umur Mirza 6 tahun yang akan datang Umur Faisal berarti 14 tambah 6 20 Umur Mirza berarti 21 tambah 6 27 Cukup mudah bukan? Maka disini secara umum Bagaimana menyelesaikan aritmetik dan ajabat Bahwa harus banyak berlatih dengan soal-soal matematika Jangan takut dengan soal-soal matematika yang ada di UTP Karena biasanya perhitungannya jauh lebih mudah Dan tanpa perlu menggunakan permus Demikian untuk modul aritmetik dan ajabat Kita ketemu lagi di modul yang lainnya Terima kasih telah menonton!